Ya Hai, what's up everybody, welcome back with me, I can Oke, bagaimana kabar kalian semua disana, apa kalian baik-baik saja Semoga kalian berikan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, dan juga kedamaian dalam hidup kalian, oke Oke, apa yang bisa di video kali ini, kita akan kembali membacakan sebuah chat history horror ya History horror kali ini berjudul tentang Spongebob Red Miss Oke, Spongebob itu adalah sebuah kartun komedia yang di Indonesia itu yang sangat terkenal ya Dan sebenarnya itu bukan di Indonesia doang gitu kan, di luar negeri pun kartun Spongebob ini memang terkenal karena komedinya ya Tapi ada satu episode yang sangat mengerikan ya, yang sangat menyerangkan Namanya itu adalah episode Red Miss ya Ya, meskipun ini bukan episode resmi dari Nickelodeon ya, tapi episode ini tuh seram gitu kan Saya juga pernah mereaksin episode tersebut, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu gitu kan Kalian boleh lihat, dan nggak lihat juga nggak apa-apa gitu kan Ya, intinya jadi chat history horror kalian memang membahas tentang Spongebob Red Miss ya, oke Jadi bukan Spongebob yang aslinya, akan tetapi Spongebob versi Red Miss ya Jadi bagaimana kasih chat history horror tentang Spongebob Red Miss itu Apakah akan membuat kita merinding, atau malah garing, oke Jadi kita nggak usah banyak omong, kita akan mulai aja menuju ke chat history horornya, oke And one, two, three, let's go Geisha ini dari si Geisha ya Poppy katanya Apa Geisha, oh Kayaknya sih kita namanya Poppy ya Kamu tahu ini nggak, kata si Geisha ya Oh, dia langsung mengirimkan gambar Squidward Red Miss ya Itu Squidward kata kita ya Iya, katanya Tahu nggak itu apa, kata si Geisha Itu apa Maksudnya gimana, kata si Poppy Oke, si Poppy nggak tahu ya tentang Kartun ini Ya, itu apa Itu Squidward kata-kata Spongebob Apa sih maksudnya Iya, itu episode apa namanya Episode apa, oke Nggak tahu apa, gimana nih si Poppy Oh, aku ingat Itu Red Miss kan ya Oke, dia tahu sebenarnya Cuman dia lupa mungkin ya Nah, gitulah dari tadi kata si Geisha Lemot banget sih katanya Ya, maaf Kata si Poppy Susah amat si Poppy Udah pernah nonton, belum Kata si Geisha Belum sih Nggak berani aku katanya Oke, jadi dia cuman tahu doang Yang nggak pernah nonton episode tersebut Ah, payah kata Geisha Emang kamu udah kata kita Oke Udah dong kata Geisha Oke, Geisha udah pernah melihat Episode Red Miss tersebut ya Tapi aku jadi Agak gimana gitu katanya Aku nggak berani Karena katanya Episode Red Miss itu bisa Merusak Merusak psikologi Kita katanya Oh my love Bisa jadi gila Iya katanya Oh Dan katanya Juga ada unsur Sweet child Oke Bunuh diri kata si Geisha Iya Oh, jadi ada unsur bunuh dirinya gitu Karena yang saya lihat tuh Kalau nggak salah tuh Squidwardnya apa yang belu diri ya I don't know Lupa Makanya aku males dan Nggak berani buat nonton Katanya si Poppy ya Oke Poppy nggak berani Iya sih Emang nggak jelas videonya Kata Geisha Si Geisha juga mengatakan Nggak jelas ya videonya Tuh Lihat sendiri katanya Oh ini Oh kenapa Squidward Oh Ih serem amat Kenapa sih Squidward Oh kenapa sih Squidwardnya Kata si Poppy Kok matanya jadi merah gitu Oke Serem banget ya Tiba-tiba Squidward matanya merah Gitu kan Nggak tau kata Geisha Oke Aku cuman penasaran aja Nggak ngerti isi videonya Katanya Dia Nggak ngerti gitu Tentang isi videonya Eh kamu beneran Lihat dari awal sampai akhir Kata si Poppy Iya Kenapa gitu Kata Geisha Nih ya Aku denger-denger Kalau ada orang Yang lihat Video Red Miss Dari awal Sampai akhir Kata si Poppy Nanti Bakal ada Keanehan Di Hidup Kamu Katanya Contohnya Ada barang aneh Mirip Spongebob Oke Hah Maksudnya Terus Katanya Bakal ada Orang yang Beneran Ternyata Ternyata Dia cuman Bercanda Iya Aku Bercanda Maaf Kata si Poppy Terus Kata Geisha Ini apa Apaan itu Kenapa Si Geisha Nanya ke si Poppy Ini apa Itu kan barang Ada di tempat Dia gitu Itu apaan Kata si Poppy Si Poppy juga Langsung balik Nanya ya Oke Apa yang terjadi Aku gak tau Tiba-tiba Ada di rumahku Kata si Geisha Punyamu Kata si Poppy Bukan Oke Bukan katanya Bukan punya dia Oh Ngapain aku punya Barang nyeremin Kayak gitu Serem banget ya Senyumannya itu Seperti Sikopet Anjir Ih iya Nyeremin Kata si Poppy Katanya bercanda Tapi beneran Poppy gimana sih Kamu itu Yang kamu omongin tadi Beneran bercanda kan Oke Kata Geisha ya Karena Sesuai dengan Perkataan si Poppy tadi Yang katanya bercanda Katanya kan Kalau misalkan Dia terlihat misteri Awal sampai akhir Nanti itu Bakal ada barang Yang seperti Spongebob gitu Di rumahnya Gakkan ada orang Yang datang ke rumah Aku pake baju Spongebob kan Enggak Aku beneran Bercanda Aku gak Ngarang Eh aku ngarang Itu kata si Poppy ya Tapi Oke Tapi Ada yang ketok pintu Kata Geisha Wah ini mah Beneran sih Ngomongan si Poppy Menjadi kenyataan Oh my love OMG Apa itu Itu siapa Kata si Poppy Aku gak tau Oke Tiba-tiba ada Orang pake baju Spongebob Masuk ke rumah Si Geisha Dia berusaha Masuk ke rumahku Katanya Oke Itu udah kebuka Setengah pintunya ya Hei Poppy Kamu serius kan Mana ada Bercanda Katanya Oke Ini sesuai Dengan apa Yang dikatakan Si Poppy ya Padahal si Poppy Cuman bercanda Apa yang kamu katain Beneran terjadi Kata si Geisha Gimana ini Tolong aku Dia berusaha Masuk Aku udah Kunci Kunci ya Oh dia udah Kunci pintunya Geisha Aku gak tau Apa-apa Mending Kamu lari aja Kata si Poppy Oh Lari lewat mana Jendela Katanya Suruh lewat jendela Ya Poppy Pintunya kebuka Oh Dia berhasil Membuka pintunya Padahal dikunci Dia Oke Dia bawa pisau Dan ternyata Itu adalah Seorang penjahat Yang menggunakan Kostum Spongebob Untuk menutupi Identitasnya Oke Untungnya Geisha berhasil selamat Karena dia berteriak Sangat kencang Sehingga Tetangganya datang Dan berhasil Menangkap penjahat tersebut Oke Geisha selamat Akhirnya Karena dia teriak Karena dia teriak Sangat kencang Dan akhirnya Tetangganya mendengar Dan datang Ke rumahnya Si Geisha Dan akhirnya Penjahat tersebut Berhasil ketangkep Sebelum Menerekam Si Geisha Oke Jadi Itu hanyalah Penjahat yang Menggunakan Kostum Spongebob Jadi Kalian tahu gak sih Ada penjahat-penjahat Luar negeri itu Yang suka pakai Kostum-kostum Gitu nih Kadang ada yang Pakai kostum Kelinci Gitu kan Badut Ya Terus tuh Apalagi Ada kostum Apa tuh namanya tuh Mickey Mouse Ya banyak Kenapa kayak gini Ya oke lah Jadi itulah Chat history horror Dengan Spongebob Red Miss Oke Bagaimana menurut kalian Apakah Chat history horror Kali ini Membuat kalian Merinding Atau malah Garing Oke Comment di bawah Ya oke Bye Teman-teman Mungkin video kali ini Cukup sampai sini dulu ya Thanks for watching this video Mohon maaf Bila ada perbuatan Atau perkataan Yang tidak enak Ya sengaja Maupun tidak disengaja Oke Saya disangkin And see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax